Intro Kembali lagi bersama gue Mas Dika Tantosnya di channel Halo Hei Madika kali ini gue bakal membahas tentang cara download statusnya orang Cara curi statusnya orang Nah caranya cukup mudah banget disini kalian buka aja whatsapp Nah kalian cari status temen kalian yang ingin kalian download kalian colong Nih misalnya saya contohin statusnya SMA Chandra karena ini statusnya bagus banget guys Nah yang mau gue curi itu yang ini Nah kita kita apa ya Aktifin backgroundnya dulu Intro 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 nah gimana guys bagus kan bagus kan statusnya si Chandra nah kita bakalan download caranya adalah kalian install Z archiver kalian bisa download di playstore ya guys ya nah disini tentu saja kalian masuk ke settingan kemudian kalian masuk ke file manager kalian tekan tampilan file tersembunyi kalian checklist ini dia kalian checklist kemudian kalian masuk ke folder whatsapp kemudian nah ini adalah virus ya jadi kita hapus aja ini share dan Tums nya kalau ada titik di apa di bagian depan sendiri itu artinya virus nah kemudian kita tekan media nah ini dia nih guys status status nah video-video teman kita nanti akan masuk ke sini nah kita cari dulu video yang tadi kita mulai dari dari ini Oh ini bukan oke jadi yang formatnya MP4 ya guys ya kita buka satu persatu kita cari bukan yang ini tapi yang ini coba nah ini dia guys sudah ketemu nah kemudian kita tekan aja ini kemudian kita tekan salin atau potong kalian juga bisa potong di sini saya salin aja ya guys ya karena saya masih mau melihat statusnya nah si Chandra nah disini kita taruh di video tapi kalau kalian belum punya video kalian bisa buat caranya klik ini terus tekan buat folder baru kalian buat aja folder video nah kemudian kalian tekan oke kalian tekan tombol ini nah setelah itu sudah tersimpan kita coba buka dulu ya guys ya cabut desetnya dulu gampong ya gampong ya buid primero ya dan semua Nah oke guys tadi itu adalah cara menyolong video teman kalian Nah ini sudah tersimpan di folder video Nah ini dia videonya tadi udah kesimpan ya guys ya Jadi ini work ini berhasil Dan oke sekian dari saya dan sampai jumpa guys Goodbye